Selamat datang di Bapak dan Putra Garak Kudus. Amin. Shalom Aleyhem Bersama Mesya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius Pasal 3. Ayat 7 Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datpan mulai dipaktis Berkatalah iya kepada mereka Hai kamu keturunan ular beludak Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat memalikan diri dari murka yang akan datang Jadi ketika Yohanes membaktis di Singa Yordan ini ternyata banyak orang-orang kelompok yang namanya Farisi Kelompok Farisi ini muncul pada zaman Makapi Ini berasal dari orang-orang yang di luar hirarki para imam di Bait Allah Mereka merasa para imam di hirarki di Bait Allah itu sudah berkompromi dengan budaya dan agama Yunani Sehingga dianggap melupakan orang-orang yang di luar hirarki dan mereka dianggap orang-orang liberal Akhirnya orang-orang ini memisahkan diri dari kelompok orang-orang para imam ini Dan kata memisahkan diri itu adalah parash P-A-R-A-S-H Parash Sehingga mereka disebut sebagai perushim Artinya orang-orang yang memisahkan diri Nah dari kata perushim itulah Diucapkan secara bahasa Yunani menjadi parisi atau farisi Kelompok radikal ini Nah kelompok ini sangat menekankan Pengamalan hukum Taurat secara literal secara hukum Sehingga Menganggap orang-orang yang tidak tahu Taurat itu orang berdosa yang harus disingkir Dan orang-orang inilah yang justru Memusuhi Yesus Karena mereka melihat Taurat bukan dari kacamata nubuah Dari kaca kacamata hukum Dan dari kacamata hukum Yesus dianggap melanggar Taurat Oleh karena itu mereka memusuhi Yesus Dan kelompok yang berikutnya adalah orang Saduki Orang Saduki adalah partenya para imam Yang pada zaman itu menganggap dirinya adalah keturunan Imam Zadok Imam Zadok adalah imam utama pada zaman Raja Salomo Dan mereka menganggap Mereka keturunan dari Imam Zadok ini Oleh karena itu mereka disebut Zadokim Orang-orang Sadok Hal ini menjadi disebut Saduki Orang Saduki ini hanya percaya pada kitab Taurat yang 5 Tidak percaya adanya malaikat Tidak percaya adanya roh Tidak percaya adanya kebangkitan Sehingga orang Saduki dan waris ini sering konflik pada dirinya sendiri Tetapi Semua mereka menunggu kedatangan Mesias Sehingga ketika Yohanes datang Mereka juga datang kemarin Yohanes Mereka minta dibaktis Kelihatannya Keagamaan dan filsafat mereka Menimbulkan ketidakpuasan dalam diri mereka Makanya mereka ingin mencari suatu pemahaman yang lebih dalam Dari kehidupan rohani Dan ketika ada sang guru ini Dianggap sang guru itu datang Memberitahukan tentang pertobatan Mereka datang Tapi datanya bukan dalam motif yang benar Datangnya kepada Yohanes bukan karena pertobatan Datangnya kepada Yohanes Dan untuk menggenapi syarat agama Menggenapi bentuk luar dari agama Sehingga dihardik oleh Yohanes Yohanes mengatakan Hai kamu keturunan ular peludak Ini iblis Anak-anak iblis Dan itulah yang Yesus yang dalam kitab kejadian dinubatkan Bahwa nanti ada keturunan ular Yang akan meremukkan tumit keturunan perempuan Yaitu Yesus Boleh karena orang-orang Jadilah yang dicubat Ular peludak Coba kita baca dalam kejadian 3.15 Kejadian 3.15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Nah ini kata Allah kepada ular Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Dalam hal ini antara iblis dan hawa Terus Antara keturunanmu dan keturunanmu Nah nanti ada keturunannya ular Yang akan memusuhi keturunan perempuan Nah dalam budaya Yahudi Keturunan itu keturunan bapaknya Makanya nama anak diambil dari garis bapak Tapi disini ada nama keturunan perempuan Menunjukkan nanti ada seorang anak lahir Hanya dari perempuan saja tanpa tempat orang laki-laki Dan inilah nubuat tentang kelahiran oleh perawan Nanti ada keturunan ular Yang akan memusuhi keturunan perempuan Dan Yohanes mengatakan orang-orang farisi dan saduk yang memusuhi Yesus Itulah keturunan ular berbeda Sehingga mereka Sehingga mereka orang kelompok yang sama disebut Iblis bapakmu Kita coba baca Yohanes 8 dan 44 Iblis lah yang menjadi bapakmu Iblis lah yang menjadi bapak Kalau Iblis bapaknya mereka Maka mereka adalah keturunan Iblis Keturunan ular Keturunan ular Mengapa? Terus kan? Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu Iya karena mereka ingin membunuh Yesus Keinginan-keinginan Iblis adalah untuk membunuh manusia Terus kan? Ia adalah pembunuh manusia Karena itulah Yesus menuduh Kamu itu keturunan Si ular itu kamu ingin mengikuti Kamu membunuh bapakmu Kamu membunuh saya Yesus dapat membaca pikiran mereka Yesus dapat membaca hati mereka Jadi menjadi keturunan ular itu bukan berarti bahwa Kita dilahirkan oleh ular Enggak Kalau kita mengikuti kemauan ular Kepauan si Iblis Maka kita pun Menjadi keturunan Punya benihnya pikirannya Iblis dalam kita Mengapa? Iblis dibut ular Ya ular itu sebagai simbolismenya Karena hanya ular Satu-satunya binatang Yang Lidahnya berjabang dua Kalau orang yang dinamakan Lidahnya berjabang dua Itu adalah pendosta Maka ular itu pendosta Iblis itu pendosta Ular adalah satu-satunya binatang Yang di dalam lidahnya ada racunnya Ada bisa Yang dapat membunuh manusia Maka ular adalah pembunuh Iblis adalah pembunuh Itu adalah sebabnya Mengapa simbolnya Iblis itu harus ular Tidak bisa sapi Karena sapi tidak mempunyai Tidak mempunyai Dua sifat ini Terjabang lidah Dan berpisah Yang membunuh Kalau kita sukanya Berbohong Berdosta Ya kita menjadi keturunan ular Membenci Singa benci Manusia Keturunan dari Iblis ini Kembali kepada Wadis 3 tadi Hai kamu keturunan ular beludang Siapakah yang mengantarkan kepada kamu Bahwa kamu dapat Malukan diri dari murka yang akan datang Kenapa mereka datangkan di Bapus Kok Iblis malah menghardi Ya saya katakan tadi Dilihatannya mereka Mulai datang kepada Iblis Bukan karena motif murni Untuk bertobat Bukan karena hati yang ingin berubah Bukan karena ingin mengalami tesubah Ingat tadi apa tesubah Berbalik Jadi kata bahasa Toba Itu berasal dari bahasa Ibradi Tesubah Dan tesubah sendiri berasal dari kata Sub Sub artinya berbalik Berbalik dari jalan setan Ke jalan Tuhan Jalan Iblis Ke jalan Allah Jalan hawa nafsu Ke jalan kesucian Dan jalan pemberontaan Ke jalan ketaatan Dan seterusnya Nah orang-orang ini datang Untuk meneruti ritual Pembasuan Tanpa membasu batinnya Nah ini Ini keliru sekali Maka dikatakan Bagaimana siapa yang beritahu kamu Kamu dapat lari Daripada penghakiman yang akan datang Nah kita semua harus Kita harus mengingatkan diri kita Terus menerus Bahwa pada akhirnya Semua yang kita lakukan Nanti akan dihakimi Pada akhir ujung Perjalanan kehidupan ini Nanti ada penghakiman Penghakiman pribadi Saat mati Ketika kita dituntut oleh Ror-roh jahat roh kita Ya kan Ada tuntutan itu nanti Coba kita baca dari Lukas Pasal 5 12 Ayat 19 Lukas 12 Ayat 19 Dan 20 Sesudah itu Aku akan berkata Kepada jiwaku Nah ini Perumpamaan orang kaya Berkata kepada jiwaku Apa katanya Jiwaku Ada padamu Banyak barang Tertimbun untuk Bertahun-tahun Lamanya Beristilatah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Nah ini kekeliruan orang ini Menganggap butuh jiwa itu Yang dibutuhkan jiwa itu Barang Yang dibutuhkan jiwa Dibutuhkan jiwa itu Makanan dan minuman Bukan itu yang dibutuhkan jiwa Berarti orang ini Orang yang sangat dunia sekali Menyamakan Butuhnya jiwa itu Sama dengan butuhnya tubuh Makan Minum Barang itu Butuhnya tubuh Bukan butuhnya jiwa Kalau jiwa itu Yang dibutuhkan itu Iman Harapan Ketaatan Sakramen Itu butuhnya jiwa Berarti orang ini Adalah orang yang sangat duniawi Yang tidak peduli Masalah-masalah rohani Karena sudah tidak berdua Masalah-masalah rohani Hanya mementingkan Kebutuhan jiwa Maka Tuhan mengatakan Kamu orang bodoh Yang jasman itu Kan hanya sementara Yang jiwa itu yang kekal Yang jiwa itu Butuhnya tidak sama Dengan yang tubuh Banyak orang Berlalu di situ Ketika yang kita tekankan Hanya butuh-butuh Duniawi saja Lupa butuhnya roh Bahaya Akibatnya apa Ayat yang 20 Tetapi Ferman Allah Kepadanya Engkau orang bodoh Engkau orang bodoh Kalau kita berpikir Seperti itu Hidup ini hanya Yang duniawi saja Tidak ada Sesudah itu Hanya sekarang itu Kamu bodoh Sebodoh-bodohnya orang Sebab mati itu Bukan akhir Daripada kehidupan Mati adalah Awal satu kehidupan Yang baru Dalam kematian itu Nanti Terus kan Pada malam ini Juga Jiwamu akan Diambil daripadamu Kenapa yang telah Kau sediakan Untuk siapa Kata-kata Jiwamu yang akan Diambil daripadamu Itu dalam bahasa Aslinya Mereka akan Menuntut jiwamu Daripadamu Siapa mereka yang Menuntut Malam ini juga Kalau kamu mati Mereka akan Menuntut jiwamu Daripadamu Itu kan diambil Tidak ada kata-kata itu Apetusin Usin itu mereka Apet Apetusin itu Artinya menuntut Apetusin mereka Akan menuntut Jiwamu Daripada kamu Siapa mereka Ya mungkin Allah Allah kan dia Dan mungkin Malaikat Malaikat itu Bukan menuntut Inilah Malaikat itu Kalau ada orang mati Mau mati Kalau ditunggui Itu ada dua Kelompok Yang akan menunggu Jiwa keluar itu Yang satu Kalau dia jiwanya Orang salah Jiwanya orang suci Malaikat-malaikat Suci yang menunggu jiwa itu Yang nanti akan mengantar jiwa itu Geridas Lukas 16 Ayat 23 Orang kaya itu Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malikat-malikat Ke pangkuan Orang miskin itu lambang orang berima Dia miskin karena dia tidak merasa tidak punya apa-apa Dia hanya memohon Menggemis pada belas kasihan Allah Menggemis pada kasut kasih karu di Allah Maka dia disebut meskin Matilah orang meskin ini Matilah orang beriman ini Lalu dibawa oleh malikat-malikat Jadi ketika orang beriman yang sungguh mati Malaikat mengantarkan dia dalam perjalanan itu Itulah sebabnya malikat akan menunggu Itulah sebabnya ketika orang sedang mengalami sekarat Rohnya akan mengalami tubuhnya Ada dua kelompok Makhluk roh ini yang menunggu Yang satu malikat-malikat kudus Yang menunggu jiwa itu Kalau dilihat ini jiwa suci tidak Kalau dia jiwa suci akan dijemput Untuk diantar ke pangkana perahal Ke firdaus Kalau ini jiwanya jiwa kotor Jiwa penuh dosa Nah ini Kelompok hitam wajah-wajah hitam ini Menunggu untuk menuntut mereka Diseret ke tempat dimana para mahluk ini berada Maka diingatkan oleh Yohanes kepada orang-orang farisi Siapa yang memberitahu kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang Tidak bisa kalau tidak ada pertobatan Jadi ada pertoa, ada penghakiman sebagian Tapi bukan dari Allah Tapi tuntutan dari roh jahat Sebab kita tadinya pada waktu hidup mengikuti roh roh jahat ini Maka kalau mati kita akan diturut kamu Kan tadinya milik saya Maka dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27 Coba baca Ibrani 9 ayat 27 Ibrani 9 ayat 27 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Ada otomatis, sudah itu ada penghakiman Penghakiman yang mana? Bukan penghakiman akhir Kalau penghakiman akhir itu menunggu kebangkitan Ini langsung mati itu dihakimi dalam pengertian Dituntut oleh roh roh ini Itulah sebabnya mengapa kita mendoakan mereka meninggal ini Bukan karena apa? Bukan karena doa itu sendiri menyelamatkan mereka Tetapi doa itu membantu mereka Di dalam perlawanan roh roh jahat ini Dan kita mohonkan malaikat yang membantu mereka Makanya kita harus diingatkan bahwa Semua yang kita lakukan Pada akhirnya harus kita bertanggung jawabkan dengan Allah Atau kalau tidak Kita akan dituntut oleh roh jahat ini Baca Ibradipasal hingga 4 ayat 13 Ayat 13 Ayat 13 Ayat 13 Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dihadapannya Berarti kita ditelanjang Sebab segala suatu telanjang Kita boleh bermutapura Kita boleh menanggung Di depan orang Seperti orang-orang fadisi dan jatuh ini Pura-pura tobat Tapi Yohanus dengan kacamata Batin yang telah terbuka Karena kehidupan asketisnya Kehidupan rahmat yang di dalamnya Dapat melihat hati orangnya Tidak bisa pura-pura Telanjang di dalamnya Telanjang di dalamnya Telanjang di dalamnya Terus kan Kita perlu menanggung jawabkan Dan itu sebabnya kita harus ada takut Jangan hidup Jangan hidup seolah-olah kita dapat membangun Tuhan Tidak bisa Tidak bisa menanggung jawabkan Tapi hatinya jauh dari Allah Inilah pohon arah yang rembut Tidak ada buahnya yang perlu dikutok Matius pasal 3 ayat 8 Jadi Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertempatan itu Berarti orang-orang farisi dan saduki ini Tidak ada buahnya Keagamaannya tidak memberi informasi tingkah lakunya Keagamaannya tidak membentuk karakternya Keagamannya bukan membuat orang Makin rendah hati Makin cinta kasih Tetapi makin sombong Makin penuh kebencian dan fanatisis Inilah keagamaan Dari si ular Karena ular tidak Si ular iblis itu tidak takut pada agama Itulah sebabnya pertobatan itu penting Dan ada hasilnya Ada buahnya Bukan hanya pertempatan di mulut Dan membentuk cara kita berpikir Membentuk cara kita memperlakukan orang Membentuk cara kita berbuat Membentuk cara kita bertengah laku Maka dikatakan ada disini Jadi Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Terus Sembilan Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapak kami Di dalam teologi Yahudi dikatakan Karena Abraham itu Bapak segala bangsa Dan mereka adalah keturunan Abraham Maka dengan mengklaim Berkat yang dikatakan Allah kepada Abraham Mereka juga dapat dilepaskan dari hukuman Nah kita juga begitu kan Kita percaya karena Kristus telah menubuh kita Nah itulah munculnya ajaran yang namanya Ajaran Hipergris itu Yang diajarkan oleh pendeta Joseph Prince Dari Singapura itu Yang mengatakan Karena Yesus mati buat kita Maka Allah hanya melihat Yesusnya Jadi kalau kita berada dalam Yesus Di belakang Yesus Allah tidak melihat perbuatan kita Jadi kita terserah kita membuat apa saja Tidak apa-apa Kita tidak usah minta ampun lagi Hari Allah melihat Yesus itu keliru Yesus mati buat kita Buat kemanusiaan kita Untuk melepaskan kemanusiaan kita Dari ikatan dosa Sehingga kita Mengalami restorasi dari dalam Keselamatan itu bukan hanya kedudukan di mata Allah Keselamatan itu restorasi ontologis Pemulihan daripada kemanusiaan terdalam ini Jadi kalau hidup kita tidak ada perubahan Tanda tanya Nah karena Karena keselamatan adalah penerapan Karya Yesus dalam kehidupan kita Melalui kuasa rakudus Dan kerelaan kita Untuk ikut ambil bagian Di dalam keselamatan itu Maka ini merupakan proses Dalam penerapannya Bukan dalam Sejarah terjadinya keselamatan Kalau sejarah terjadinya keselamatan Tidak ada proses Sekali Yesus mati Ya sudah Kemanusiaan kita diselamatkan Tapi penerapannya pada kita Ini yang ada prosesnya Maka inilah kelirunya Daripada ajaran diperges Itu ajaran setan Kenapa? Membuat kita agar nanti Dada pertobatan Malah menuntun pada dosa Sudah kamu lakukan apa saja Kan Yesus sudah mati Buat kamu Enak Matinya itu Untuk memulihkan kemanusiaan Dari kuasa dosa Dari suaka kuasa iblis Dan dari kuasa kemati Kementian Nah ini harus diterapkan Melalui iman Melalui pertobatan Melalui sakramen Melalui semuanya itu Nah kalau kita Mempunyai klaim Seperti orang Yaudi Saya sudah dalam Yesus Kan sudah tidak apa-apa Tidak berbuat apa-apa Nah sama saja Dengan orang Parisi ini Yang melihat Yaudus Dikritik sebagai Anak ular berludak Dikatakan dalam ayat ini Dan janganlah kamu mengira Bahwa kamu dapat berkata Dalam hatimu Abraham adalah Bapak kami Jangan mengira Kita dapat berkata Udah Yesus sudah mati Buat aku Jadi aku terserah Aku mau berbuat apa Itu bidat namanya Anomianisme Jangan dulu Tol oleh gereja Nomos Itu artinya hukum Anomini Anomian Artinya Orang Yang menganggap Tidak perlu ada hukum Dalam hidup ini Tidak perlu ada aturan Terserah Apa yang melakukan Ini Orang-orang ini Menjadi orang yang Anomian Anomian Maka dikatakan Janganlah berkata Dalam hatimu Abraham adalah Bapak kami Karena aku berkata Kepadamu Allah Dapat menjadikan Anak-anak Abagia Abraham Dari batu-batu ini Kalau manusianya Tidak ada yang Layak dihadapan Allah Dan ada yang Mengabekan Kasih karunia Allah Untuk hidup berdosa Secara ekstrim Yang harus mengatakan Tidak itu pun bisa Jadikan anak Allah Kalau Allah maaf Jangan beranggapan Seperti itu Terus Ayat 10 Manak-anak itu Ditingatkan Kalau kami hidupmu Seperti itu Ingat Kapak sudah tersedia Pada akar pohon Kalau ada kapak Mau ditebang Kamu itu Seperti pohon Yang sebetulnya Tidak ada gunanya Siap ditebang Siap dihati Kapak sudah tersedia Pada akar pohon Dan setiap pohon Yang tidak Menghasilkan Buah yang baik Pasti Ditebang Dan dibuang Ke dalam Api Ya Dipunya iman Pada Abraham Tapi imannya Iman kosong Iman tanpa Perbuatan Adalah Iman itu Iman itu yang harus Memunculkan Perbuatan Kalau kita punya iman Maka akan muncul Perbuatan Cinta Terima kasih Kemurahan hati Kemurahan hati Kerendahan hati Kalau isinya cuma Kesombongan Arogansi Tidak ada cinta Kasih Kasar kepada orang Iman macam apa Iman itu Bukan persetujuan Intelektual Kepada Seperangkat Terintang Iman itu Adalah Menerima Dengan rela Dalam ketaatan Kepada Kebenaran Kepada Allah Yang dinyatakan Kepada kita Dan ini Yang akan Mengubah kehidupan Kapak sudah Tersedia Pada akar Pohon Dan setiap Pohon Yang tidak Menghasilkan Buah yang Baik Kalau kita Ini pohon Yang ditanam Tuhan Ditanam Dalam Iman Harus Berbuah 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 Bagaimana Kita dapat Berbuah Salah satu Kadang Mengajar Belajar Firman Seperti Karena Firman Pada diri Sehari Akan Menghalangkan Bermat Itu Coba Masmur Satu Di dalam Masmur Satu Dikatakan Orang Yang siang Malam Merenungkan Firman Tuhan Itu Akan Seperti Pohon Coba Kita baca Pohon Yang akan Berbuah Itu Coba Ayat Yang Ayat Yang ketiga Kita baca Mulai lah Ayat Satu Sampai 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 Masmur Pasal Yang satu Sampai 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 Berbahagialah Orang Yang tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Pasik Ini pertama Benar Tunggu Duit Pertama Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Pasik Jadi Filsafatnya Orang Pasik Orang Yang Hidup Seenaknya Hidup Mengikuti Hawa Namsu Tidak Dengar Tidak Mengikuti Nasihat Orang Pasik Terus Yang tidak berdiri Jalan Orang Berdosa Akhirnya Tidak Mempunyai Gaya Hidup Seperti Gaya Hidup Orang Berdosa Menjalani Hidup Seperti Itu Terus Dan Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencuma Akhirnya Yang Menjadi Kumpulan Temannya Dan Bukan Orang Yang Mencuma Halal Suci Berarti Kalau Gitu Kekudusannya Penting Dalam Praktek Yang Di Jauh Yang Gini Terus Tetapi Yang Kesukaannya Yalah Taurat Nah Ini Yang Kesukaannya Taurat Tuhan Makin Kita Tidak Tau Kitab Suci Makin Mudah Kita Berdosa Makin Gampang Kita Menyelere Ketidak Tauan Akan Kitab Suci Sama Dengan Ketidak Tauan Akan Kristus Terus 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 Yang Menerenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Sudah Membaca Taurat Tapi Menerenungkan Makanya Kita Menerenungkan Seperti Pohon Yang Ditanam Nah Orang Begitu Itulah Yang Seperti Pohon Gitu Loh Pohon Apa Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Terus Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Kelayu Daunnya Apa Saja Yang Perbuatnya Berhasil Itulah Pohon Yang Menghasilkan Buah Yang Ba Yang Ba Pohon Itu Bisa Menghasilkan Buah Dan Bisa Hidup Kalau Dekat Dengan Air Ya Kan Dan Air Itu Adalah Rahmat Allah Orang Orang Ini Beragama Tapi Tidak Mengikuti Sabda Hanya Mengikuti Aturan Aturan Yang Dibuat Manusia Bukan Mengikuti Sabda Tuhan Orang Orang Farisi Dan Satu Tuhan Maka Dikatakan Kamu Siap Ditetan Karena Kamu Pohon Mandul Pohon Tidak Berbuah Dan Kamu Siap Dibuang Dimasukkan Dalam Api Itulah Terlalu 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 Kita Harus Mengingatkan Terus Menerus Dalam Bidu Kita Surga Itu Ada Ya Terlalu Terlalu Pilihan Ada Di Tangan Kita Satu Bila Untuk Bertobat Dan Beriman Untuk Taat Atau Memeruntah Kita Terlalu Kita Terus Terus Aku Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Pertobatan Ya Baptisannya Yohanes Itu Bukan Baptisan Kristen Karena Dia Belum Kristen Dia Orang Yahudi Yesus Belum Muncul Disini Maka Keliru Orang Yang Membuat Teologi Saya Katakan Tadi Sebelum Yang Menjadi Landasan Dasar Bahwa Ada Dua Bentuk Baptisan Baptisan Air Dan Baptisan Rukukus Tidak Aku Membaptiskan Dengan Air Artinya Aku Hanya Menjalankan Upacara Pembasuan Itu Maksudnya Dan Yang Dilakukan Oleh Yohanes Ini Adalah Upacara Yahudi Namanya Mikweh Kalau Orang Mau Bertobat Dan Datang Kesenagoga Lalu Menenggelampan Dirinya Kedalam Air Boleh Sendirian Disaksikan Oleh Rabi Atau Boleh Ditinggelampan Oleh Rabi Rabi Adalah Guru Agama Yahudi Nah Dia Mengatakan Ini Aku Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Pertombatan Awalnya Dulu Pembahasan Itu Dilakukan Untuk Hanya Membersihkan Kenasih Senjah Semani Dan Ketika Orang Non Yahudi Memeluk Agama Yahudi Kalau Dia Laki-laki Dan Belum Sunat Disunat Dulu Setelah Disunat Lalu Masuk Kedalam Kolam Baru Mempersembahkan Korban Itu Jadi Baktisan Yunus Tanda Kamu Sudah Bertobat Ini Saya Simbolis Dibersihkan Tetapi Ini Tidak Mempunyai Makna Apa-apa Hanya Tanda Saja Makanya Dikatakan Dalam Ayat Ini Aku Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Bertobat Untuk Apa Untuk Mempersiapkan Datanya Mesias Yang Kita Bicarakan Dalam Pasal Sebelum Luruskan Jalan Tuhan Siapkan Jalan Bagi 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 Mikbih Yang Dilakukan Oleh Yohanes Ini Mempersiapkan Jalan Untuk Tuhan Dari Jalan Datanya Mesias Baca Rasul Pasal Sat 5 Terima Terima Maka 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 Ayat Yang Keempat Pada suatu hari Ketika Ia makan Bersama-sama Dengan Mereka Ia Melarang Mereka Meninggalkan Yersalem Dan Menyuruh Mereka Tinggal Disitu Menantikan Janji Bapak Terima Demikian Katanya Telah Kamu Dengar Daripadaku Sebab Yohanes Membaktis Dengan Air Tetapi Tidak Lama Lagi Kamu Akan Dibaktis Dari Tidak Mereka Tujuan Yohanes Ini adalah Kisah Rasul 19 14 Kata Paulus Baktisan Yohanes Adalah Pembaktisan Orang Yang Tolong Bertobat Bertobat Dulu Lalu Dibaktis Itu Sebagai Tanda Tandanya Tadi Maka Tanda Bertobat Bertobatan Terus Berkata Kepada Orang Banyak Mereka Harus Pertaya Kepada Dia Berarti Baktisannya Ini bukan Menyatukan Kepada Mesias Mempersiapkan Mereka Untuk Pertaya Kepada Mesias Beda Dengan Baktisan Kristen Baktisan Kristen Adalah Menyatukan Dengan Kematian Penguburan Dan Kebangkitan Yesus Sehingga Kita Di Kita Mengenakan Kristus Dalam Kalian 3 2 7 Beda Sekali Dengan Kita Mengenakan Kristus Kita Menerima Roh Kudus Baktisan Baktisan Yones Tidak Bisa Begitu Karena Itu Upacara Persiapan Makanya Jangan Keliru Makanya Kalau Baca Kitab Suci Lihat Latar Belakangnya Juga Jangan Tertulis Lalu kita Tafsitkan Tidak Melihat Latar Belakangnya Yang Ngomong Siapa Yang Melakukan Apa Agamanya Orang Itu Apa Yones Bukan Orang Kristen Masih Agama Yahudi Sedang Mempersiapkan Orang Untuk Percaya Pada Datanya Mesih Maka Kita Tidak Bisa Menggunakan Matheotik Ayat Sepulah Itu Untuk Membuat Bangunan Teologi Yang Mengatakan Ada Patisan Air Yang Tidak Apapanya Lalu Patisan Roh Yang Adalah Bahasa Lidah Yones Tidak Memitu Disini Ya Aku Membatas Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Pertobatan Tetapi Ia Yang Datang Kemudian Daripadaku Lebih Berkuasa Daripadaku Mengapa Lebih Berkuasa Yones Tau Bahwa Yesus Bukan Manusia Biasa Yesus Itu Adalah Firman Allah Yang Jadi Manusia Dia Tau Lebih Berkuasa Daripadaku Dan Aku Tidak Layak Melepaskan Kasutnya Biasanya Yang Melepaskan Kasut Itu Pembantu Hamba Kalau Tanya Datang Daripada Merugian Kasut Itu Sepatunya Ya Sepatunya Dilepas Nah Yones Itu Merasa Dia Tau Secara Secara Fisik Yesus Masih Terkait Dengan Dia Entah Sepupu Atau Apa Kita Tau Tapi Secara Rohani Dia Tau Aku Tau 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 Yone Yone Oleh Ilham Rock Kudus Tau Yesus Sudah Ada Sebelum Melahir Dari Maria Dia Adalah Firman Layan Dan Itulah Sebabnya Dia Mengatakan Dia Lebih Berkuasa Dari Sehingga selanjutnya dikatakan Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Dia merasa tidak layak Ia akan membaptiskan kamu Dengan roh kudus dan dengan api Dia yang akan memberikan roh kudus kepada kamu Dengan roh kudus itulah energi ilahi Diberikan kepada kamu Dan energi itu kalau datang wujudnya Kalau kelihatan wujudnya api Seperti yang datang pada hari Pantik Postal Pada waktu para rasul menerima roh kudus Lalu ada lidah-lidah seperti api Itulah artinya kita dibaptiskan oleh roh kudus Kita menerimanya melalui krisma Dan itu kalau api ilahi ini yang datang pada kita Melalui roh kudus itu Yang diam Tersembunyi dalam batin kita itu muncul Ya muncul akan api Oleh karena itu banyak bapak-bapak kudus Yang terkenal seperti bapak serafim dari Sarof Simeon pakar teologi yang baru Dan banyak bapak-bapak suci yang lain Terlihat tubuhnya menyala Bapak Nicholas Planas Api tahun 1938 Kalau saya tidak lupa Di kota Athena Ini seorang imum sederhana sekali Ada lampu mati Dia dipanggil sama penaannya perempuan Om datang sini dong Saya sendiri ya Ya aku datang situ Malam-malam kan gelap Dia datanglah ketemu-ketempat penaannya perempuan ini Nah pernahnya perempuan ya Dari Jawa omnya itu Bawa lampu terang sekali Saya sampai datang Kalau tidak lampunya tidak ada Oh lampunya tadi mana Lampu apa Aku tidak bawa lampu Ternyata tubuhnya yang menyala Makanya dia Dinyatakan sebagai orang suci Jana suci Papa Nicholas Planas Nah ini banyak pengalaman Dalam kerja foto Inilah Jadi ketika Alkitab mengatakan api ini Ya memang api Tapi api ilaih Bukan api yang tercipta Dan itu yang terlihat setiap tahun Pada waktu hari pasca Di kuburan Yesus di Yerusalem itu Mujidat api suci Nah api yang sama itu Yang ada dalam batin kita Tergantung pada kita Kalau makin kita membersihkan batin kita Api itu akan menyala Dan akan Memuliakan tubuh kita Seperti kita Kristus dimuliakan di atas gunung Dan itulah yang dialami oleh orang-orang suci Dalam berjalan Terus Sepanjang segala abad Itulah energi ilahi Api ini energi ilahi Yang bekerja di dalam kita Terus Alat penampi sudah ditangani Alat penampi itu apa Memisahkan antara beras dan Sekam Tampahan Digunakan untuk Nampeni Untuk memisahkan antara yang kosong Ada isinya dan tidak Hidup kita ditampil Terus Ia akan membersihkan tempat penyirikannya Dan mengumpulkan gantumnya ke dalam lumbung Tetapi debu jerami itu akan dibakar di dalam api yang tidak terpadam Gantumnya itu apa Hidup yang berbuah tadi Makanya kita ingatkan Kita ini akan ditampil Kita akan dianggap ini Kalau hidup kita masih banyak jeraminya Banyak sekamnya Siap-siap saja Siap-siap saja Tidak terbakar Makanya menjadi orang Kristen itu Tidak mudah Karena pada akhirnya adalah Pembentukan dari dalam Makanya jangan mengikuti maunya dunia ini Ini peringatan yang Ras sebenarnya Tetapi ini bermanfaat Bermanfaat bagi pembentukan cara pikir kita Terhadap hidup ini Kita diingatkan Hidup ini sementara Apa yang kita lakukan pada hidup ini Akan berakibat pada hidup sesudah ini Hidup kita yang sebenarnya adalah Bukan sekarang Ini hanya persiapan Ini adalah kandungan Untuk pembentukan Kelahiran kita di alam sekarang Makanya alam sekarang ini Dunia bumi kita berpiksa ini Namanya ibu berpiksa Karena ibu yang mengandung kita Tergantung si ibu itu waktu hamil Kisi apa yang dimasukkan dalam perutnya Itu mempengaruhi bayinya Kalau ibunya terlalu banyak merokok Ibunya kena narkoba Bayinya akan lahir cacat Demikian juga asupan apa yang kita masukkan Dalam hidup kita pada saat ini Nanti akan berpengaruh disana Masa ini adalah masa pembentukan Masa ini adalah masa Dimana menentukan kita nantinya disana Mari kita gunakan waktu yang ada ini Supaya baiknya Supaya pada akhirnya kita disana Dilahirkan di alam sana nanti Sesudah kematian Kalau mati Mati itu bukan selesai Mati itu baru mulai Saya ingat pada waktu Romo Greg Saya sudah meninggal Datang wadah saya dalam mimpi Mimpi yang ketiga Datang langsung Romo saya sudah mati Aku sudah tahu kamu sudah mati ada apa Tapi saya hidup Dan saya harus mati dulu Untuk hidup seperti ini Saya ingat betul apa yang dikatakan itu Dan saya yakin itu bukan segedar mimpi Yang memang ada kunjungan Tuhan izinkan dia kunjungan Untuk memberitahu saya Romo Greg Romo saya sudah mati Dua kali dia mengatakan Romo saya sudah mati Itu kata-kata yang diucapkan sama saya Yang kedua itu Saya sudah mati Tapi saya harus mati dulu Supaya hidup seperti ini Dan itu juga kata-kata suci Orang yang sudah mati dalam kirtus Akan tetap hidup Walaupun sudah mati Yohanes 11, 25 Yohanes 11, 25 Walaupun sudah mati Dia tetap hidup Makanya Orang yang Bunuh diri Itu orang yang selaka Kenapa? Pertama dia berbuat dosa Karena membunuh Tapi dia Dia gak bisa bertobat Karena yang dibunuh adalah Dirinya sendiri Itu sebabnya gereja Tidak akan mendoakan orang Tidak akan menguburkan Secara Secara seharus Seharusnya orang mati bunuh diri Pasti masuk neraka orang seperti itu Karena melakukan dosa besar Apa itu? Membunuh Tapi yang dibunuh dirinya sendiri Sempat dia bertobat gak? Tidak Itu lah sebabnya Dalam keadaan apapun Bunuh diri itu bukan Jalan pintas Dipikir kalau bunuh diri selesai Ada hidup selanjutnya Asal sudah kamu keluar dari tubuh ini Nah itulah sebabnya Sulit apapun dalam hidup ini Kita harus tetap punya harap Kalau ada orang diganggu oleh perasaan ini Bunuh diri Kamu itu budu Itu suaranya setan Kalau setan ingin membunuh memang Kalau ada bisan-bisan seperti itu Adalah bisan dari setan Dari ingat bagaimana ortodoks Kesulitan apapun Adalah jalan untuk meningkat secara rohani Dirangkul kesulitan itu Ini salibku Aku rangkul Aku gak peduli dengan kesulitan Tidak ada jaminan hidup ini mudah Tidak ada jaminan Tetapi dalam kesulitan kalau kita rangkul Kita ambil hikmahnya Kita ambil maknanya Itu akan meningkatkan kita Secara rohani Ayat yang terakhir 2 Korintus 4 ayat 16 2 Korintus 4 ayat 16 2 Korintus 4 ayat 16 Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia rariah kami Semakin merosot Namun manusia batiniah kami Dibarui dari Sehari ke sehari Menyadari merosotnya manusia jasman Entah secara ekonomi Entah secara kesehatan Entah secara apapun Merosot itu Dengan segala macam kesulitannya Kalau kita terima tanpa tawar hati Artinya bukan dalam keadaan putus asa Kita terima sebagai rahmat Allah Untuk meningkatkan kita Itu akan memperbarui yang di dalam Serangan bentuknya macam-macam Dari mulut orang Dari tingkat laku orang Dari kesulitan ekonomi Dari kesulitan secara fisik Itu adalah bentuk merosotnya Yang jasmani Tapi kalau kita terima Dengan ucapan syukur Dengan terima kasih Ini akan meningkatkan Batin kita Terus menerus Bagi iman ortodoks Tidak ada tempat bagi putus asa Karena kita tahu Bahwa dalam kesulitan Muncul kebaikan Dalam kelihatan yang secara buruk Dan mungkin kita tidak senang Akan muncul kebaikan Jika kita terima Dengan ucapan syukur Kerana Tuhan menyertai kita Semangkau Terima kasih Amin Terima kasih